Kembali bersama Koran Singgala Ustadz Abdul Somad dikabarkan ditahan oleh imigrasi Singapura Ia langsung diliportasi kembali ke Indonesia melalui Batam Atas sebut diungkap pria yang akrab sapa UAS melalui Instagram miliknya UAS di ruangan 1x2 meter seperti di penjara, di imigrasi Sebelum diliportasi dari Singapura Tulis UAS dikutip Selasa 17 Mei 2022 Belum diketahui penyebab pasti kejadian tersebut UAS mengungkapkan bahwa dirinya akan menjelaskannya Peristiwa yang dialami ini pada Rabu 18 Mei 2022 Diketahui UAS menggugah sebuah foto dirinya menggunakan masker putih Dan memakai baju koko warna abu-abu serta topi Kapan Ustadz berangkat ke Singapura? Saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022 Sampai di Pelabuhan Tanah Merah jam sekitar jam 1.30 Waktu Indonesia karena jam tidak saya robok Saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia Siapa saja kawan Ustadz ke Singapura? Saya berangkat dengan sahabat saya Dia bawa istrinya, bawa anaknya satu semester lima Bawa anak kecil laki-laki umur 4 tahun Kemudian saya bawa ustazah dan sami anak saya Dalam rangka apa Ustadz ke Singapura? Dalam rangka libur Ini kan memang hari libur Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura Mengapa Ustadz harus dideportasi? Sementara kan pergi libur Ustadz Gimana cerita Ustadz? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta You have to explain to our communities Why did your country Why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena isis? Apakah karena bawa larkoba? Itu mesti dijelaskan Kalau berkas-berkasat yang Ustadz bawa lengkap Ustadz? Berkas lengkap semua Sudah lengkap Rival card Kartu untuk datang sampai masuk Semua lengkap semua Tak ada kurang satu apa-apa Sudah lengkap semua Semua Sudah sampai di stempel imigrasi Dia tidak stempel Karena langsung di Scan aja password Langsung dia scan Habis itu kemudian Cap Jempol Habis itu Pas mau keluar Saya terakhir Sahabat saya keluar Istrinya sudah Anaknya sudah Ustadz pun sudah Anak saya sudah Saya yang terakhir Begitu saya mau keluar Baru di tas itu ditarik Masuk Bagaimana perlakuan mereka Saat Ustadz ditahan? Jadi begitu saya mau keluar Kemudian ada satu pegawainya Membawa tas Membawa tas saya itu Saya disuruh duduk di